Assalamualaikum, brother. Waalaikussalam. Nathan. One second, brother. One second, brother. Why are you in the... Para pemain timnas Indonesia sudah tiba di hotel untuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026 Jena Asia. Para pemain timnas Indonesia tiba di hotel pada Senin 27 Mei 2024. Kabar tersebut dikonfirmasi dari akun Twitter resmi timnas Indonesia. Berdasarkan jadwal hari ini adalah hari pertama pengusatan latihan timnas Indonesia untuk persiapan 3 pertaringan bulan Juni 2024. Sintayung memanggil 22 nama kesekua timnas Indonesia untuk 3 pertaringan bulan Juni 2024. Dalam tayangan video tersebut sudah banyak pemain yang telah tiba di hotel tempat menginap sekuat timnas Indonesia. Beberapa nama pemain abroad juga sudah bergabung dengan timnas Indonesia. Nama-nama yang terlihat dalam video tersebut adalah Tom Hayek, Nathan Zouk, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Shane Patinama, dan Ragnar Orat Mangun. Nama-nama tersebut sudah menyelesaikan musim di klub yang dibelanya masing-masing. Sementara nama-nama pemain yang berkarir di benua Asia seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Justin Habner belum terlihat dalam prem. Khusus untuk Justin Habner dipastikan bakal datang terlambat ke pemusatan latihan timnas Indonesia. Selain Justin Habner, ada nama J.I.J.S. yang dikonfirmasi bakal datang terlambat ke tisi timnas Indonesia. Kedua pemain tersebut masih ada agenda bersama timnya masing-masing. Hal ini dikonfirmasi manajer timnas Indonesia, Sumarji. Ada dua pemain yang izin terlambat, itu Justin Habner dan J.I.J.S. karena memang masih ada keperluan dengan klub. Jadi kita dengan pemain seadanya hingga lawan Tanzania. Ujar Sumarji J.I.J.S. sendiri masih menjalani agenda bersama Fenezia di babak playoff promosi seri B. Fenezia bakal mengharapi Krem Monese pada babak final playoff pada 31 Mei dan 3 Juni 2024 mendatang. Sementara Justin Habner masih menjalani agenda padat pada Juni 2024. Justin Habner masih menjalani agenda pada 1 Juni 2024. Seperti yang diketahui, pada bulan Juni 2024 nanti, timnas Indonesia senior bakal menghadapi jadwal pertandingan padat dan menentukan di kualifikasi Viala Dunia 2026. Di pekan awal, timnas Indonesia akan langsung berhadapan dengan Irak pada mesdek kelima yang bertempat di stadion utama Gelora Bung Karno. Kemudian 5 hari berselang, sekuat Garuda akan menghadapi Filipina di stadion yang sama. Dua laga tersebut bakal sangat menentukan buat timnas Indonesia. Pasalnya anak Asusin Tayong butuh satu kemenangan lagi untuk memastikan diri lolos keputaran ketiga. Andai gagal meraih poin penuh atau malah kalah di dua laga tersebut, perjalanan timnas Indonesia kemungkinan besar bakal terhenti di kualifikasi Viala Dunia 2026 ronde kedua. Jelang pertandingan penting nanti, salah satu penggawat timnas Indonesia dari Eropa Tom Hayek terlihat sudah tak sabar untuk membela merah putih. Terbukti dalam unggahan Instagram story teranyarnya, pemain 29 tahun tersebut terpantau sudah bersiap bergabung bersama sekuat Garuda. Bahkan Tom Hayek mengunggah dirinya sedang mengenakan jersey timnas Indonesia dan tak sabar untuk jalani kualifikasi Viala Dunia 2026 minggu depan. Kehadiran Tom Hayek sendiri memang sangat dinantikan pelatih Sintayong dan para fans timnas Indonesia. Pasalnya gelandang SRNP tersebut mampu menunjukkan kualitas mumpuni saat dipercaya mengisi lini tengah sekuat Garuda dalam laga debutnya. Bahkan Tom Hayek sukses mencetak asis dan turut membantu timnas Indonesia kalahkan Vietnam dengan skor telak 3-0 di kualifikasi Viala Dunia beberapa waktu lalu. Selain itu, sepanjang musim 2023-2024, penampilan Tom Hayek di Liga Belanda juga terbilang sangat impresif. Total dari 34 pertandingan yang dijalani, dirinya mampu torekan 4 gol serta 5 asis buat SRNP. Striker Tim Nasional Irak Mohanad Ali sesumbar jelang berhadapan dengan Indonesia di kualifikasi Viala Dunia. Ali menegaskan Singa Mesopo Tamiya siap menggaum dalam laga tersebut. Irak akan bersuah dengan timnas Indonesia dan Vietnam dalam dua laga lanjutan kualifikasi Viala Dunia. Singa Mesopo Tamiya terlebih dahulu bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno menghadapi Indonesia. Lalu, mereka akan menjamu timnas Vietnam di Basra Internasional Stadion. Dua pertandingan itu akan menjadi momentum bagi Irak untuk melanjutkan tren positif. Dalam empat laga sebelumnya di grup F, timnas Irak belum terkalahkan, sehingga bisa mengunci tiket melaju keputaran ketiga. Sebab itu, Ali sesumbar mengatakan laga mendatang tidak akan menjadi beban bagi timnas Irak. Tidak ada yang sulit dalam sepak bola, dan kami para pemain akan memberikan segalanya untuk membuat para penggemar senang di pertandingan melawan Indonesia. Ujar Mohanad Ali Mohanad Ali sendiri sempat mencetak satu gol kalau timnas Indonesia digilas Irak 1-3 di Piala Asia 2023. Pemain berusia 23 tahun itu, kini akan kembali menghadapi sekuat Garuda dalam waktu dekat. Anggota Komite Eksekutif PSSI Ariasi Indulingga menarangkan pengetatan pengamanan hotel tempat timnas Indonesia menginap adalah permintaan Ketua Umum PSSI Erick Johir. Menurut pantauan, di tempat penginapan timnas Indonesia, pihak keamanan hotel bersiaga di lobi utama hotel, terutama di dekat meja resepsionis. Tak cuma pengamanan dari hotel, PSSI juga meminta bantuan kepolisian untuk mengawal Rizky Rido dan kawan-kawan yang sedang berkumpul untuk bersiap menghadapi laga melawan Tanjania dalam laga uji tanding. Pengamanan hotel yang lebih ketat adalah permintaan Erick Johir lantaran ingin menjaga privasi para pemain. Ini adalah permintaan dari Pak Erick Johir karena beliau melihat itu sebagai hal yang sangat penting. Dulu juga waktu timnas Argentina datang ke sini, kita punya standar yang sama. Itu dari pengalaman timnya Pak Erick Johir yang dari Inter Milan dan digunakan untuk timnas Argentina. Tapi sekarang enggak seketat itu, tapi untuk sekelas timnas Indonesia mudah-mudahan lebih baik sehingga mereka bisa beristirahat lebih baik. Jadi bekerja sama dengan kawan hotel dan kepolisian, hujar Arya Sinulingga. Selain itu Arya juga mengakui pengalaman dari beberapa laga tandang sebelumnya juga membuat PSSI memutuskan menggandakan keamanan. Memang kita sekarang memperketat pengamanan timnas, ini dari pengalaman yang sebelumnya banyak keluhan dan sebagainya. Jelas Arya Sinulingga. Masin Pais ini kemarin, dia ini ada pertandingan dia ketika dia sudah usia 22 tahun. Dan menurut regulasi FISA itu tidak diperlukan lagi, pindah negara. Tapi masih ada celah kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda. Dan ini sudah kami konfirmasi dengan KNVB Belanda. Jadi ada syaratnya tapi, kita harus punya hak untuk mengajukan ke CAC selamanya. Ini badan arbitrasel keluarga ini. Jadi dengan nanti adanya Martin Paz, tentu ini akan menambah persaingan di posisi penjaga gawang. Selama ini kita tahu kan, tidak banyak pilihan bagi Shintayong. Ada Nadio Argawinata, ada Hernando Ari, ada Adi Satrio, ada Syarul Trisna. Mungkin 4-5 penjaga gawang. Nah sekarang kan ada tambahan lagi. Dan ini kan penjaga gawang yang memang termasuk grade A+. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.